Intro Saat reskrim Polres Kupang Kota Polda NTT menggelar reka ulang atau rekonstruksi kasus pembunuhan menggunakan senjata tajam yang dilakukan pelaku utama AB seorang pemuda berusia 17 tahun terhadap korbannya Yanto Belegur Peristiwa tersebut terjadi di keluarga Surahan Lasiana, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang Dalam adegan rekonstruksi yang berlangsung di halaman Mapolres Kupang Kota ini petugas polisi juga menghadirkan langsung pelaku utama AB yang sementara menjalani proses hukum di rutan Mapolres Kupang Kota Selain pelaku utama, dalam rekonstruksi polisi juga menghadirkan sejumlah saksi dalam pembunuhan sadis tersebut Rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim Polres Kupang Kota Ibtu Bobi Nafi menampilkan adegan atau rekayasa kejadian pembunuhan yang diperagakan anggota kepolisian yang berperan sebagai korban dilaksanakan disini pun secara hukum tidak dipersoalkan ini untuk kelengkapan dari pemberkasan berkas perkara yang dalam hal ini berkas perkara kan kita split dari dua karena satu pelaku adalah anak yang berhadapan dengan pembunuhan yang kumum itu yang perlu kami sampaikan supaya jelas seolah-olah kenapa rekon dilaksanakan disini terkait kasus pembunuhan ini dan berdasarkan hasil visum keluarga korban menduga luka pada tubuh korban akibat perbuatan lebih dari satu pelaku selain itu pihak keluarga korban juga memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang bergerak cepat menangkap pelaku utama yang sebelumnya sempat menjadi buruan beberapa hari pasca kejadian kalau bisa pemerintah juga ambil sikap yang baik bijaksana supaya kita keluarga korban juga merasa puas dikasih hukuman setiap hal sesuaikan dengan mereka punya perbuatan dari Kupang NTT Leder Ismail Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati